Welcome back to the channel Zona Forex Seperti apa perkembangannya market XL USD saat ini langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly Karena hari ini adalah minggu terakhir ya untuk pergerakan selama satu minggu Maka disini saya akan mencoba mengetahui seperti apa terbentuknya candle yang memang masih belum selesai ya Karena hari ini akan terjadi penutupan untuk candle weekly ya Dan kalau kita perhatikan di chart pergerakan selama satu minggu memang tidak menunjukkan yang cukup signifikan ya Kalau kita ukur dari range pergerakannya terjadi kenaikan hanya sebatas di kisaran 2047 Yaitu ada kenaikan sebesar 36,46 dolar Dan secara keseluruhan kalau kita perhatikan candle membentuk long links doji ya Ini ada long links doji dan posisinya seller lebih menguasai ya kalau kita perhatikan Dorongan seller lebih kuat ya meskipun daripada open dan saat ini harga running masih membentuk long links doji Dan apakah di akhir Jumat ini ya untuk candle weekly apakah membentuk berry spin bar Atau akan membentuk candle bullish ya tentunya dari posisi pergerakan yang kita lihat saat ini Memang banyak sesuatu yang kurang menarik ya dalam satu minggu ini Dalam arti pergerakannya memang terlihat konsolidasi Baik atas ataupun bawah baik area support ataupun area resisten Yang menjadikan batas penolakan dari pergerakan XL USD yang dimana harga naik turunnya di range terbatas Yaitu berkisaran antara 2010 sampai dengan 2047 dolar per troy ounce Oke secara keseluruhan memang tren besar naik dan masih dibayang-bayangi oleh candle bullish Ya di sebelumnya di posisi ini tapi ini kan masih memiliki dorongan ekor panjang ya Dari atas sampai dengan bawah ini yang saya selalu mengatakan selama satu minggu kemarin Pergerakan XL USD masih dalam potensi beris untuk koreksi Dan hari ini yang akan menentukan terbentuknya candle weekly seperti apa secara close Nanti kita lihat ya hasil akhir daripada pergerakan hari Jumat ini Oke sekarang kita akan mencoba melihat ya menganalisa khususnya di hari Jumat ini Adakah informasi yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa entry dan menghasilkan keuntungan secara konsisten Di time from daily harga ditutup di candle impulsive bearish Ya tentunya pergerakan impulsive bearish ini masih tertahan dan masih dibayang-bayangi oleh candle impulsive bearish sebelumnya Yaitu ada bearish engulfing yang terjadi di minggu kemarin Dan sempat terjadi kenaikan ya dorongan bullish Anda bisa lihat ya Sampai mendekati area golden level area target retest ya yang di posisi ini berkisaran Area 2039.49 sampai dengan 2048.92 Dan tentunya dari posisi ini ternyata tidak mampu berhasil break di atas 2050 Jika mana hal tersebut kalau selama satu minggu ini ternyata break ya dia bergerak naik Ternyata hal lain ya kalau kita perhatikan Karena dorongan seller lebih kuat Ada aksi jual juga ada terjadi ya Aksi penjualan secara cepat oleh retail Menahan daripada aksi pergerakan XL USD Dan terjadi dorongan seller sampai dengan posisi hari kamis kemarin Terjadi penurunan yang cukup signifikan Dan kalau kita perhatikan Candle impulsive bearish ini akan menjadikan tantangan berikutnya Karena saya melihatnya ada candle mother bar, inside bar dan kemudian di break oleh impulsive bearish Secara keseluruhan Harusnya memang sudah memiliki kecenderungan akan bergerak turun Dan hal yang perlu kita perhatikan adalah selanjutnya Menguji kuat level psikologi ya di 2000 dollar per troy ounce Ini yang wajib dipantau untuk hari ini Ketahanan area support terkuat di wilayah 2000 dollar per troy ounce ini Oke ini ya gambarannya secara keseluruhan Masih saya melihat potensi bearish untuk koreksi untuk market XL USD Sekarang kita lihat di time frame pajam ya Kita akan mencari informasi untuk ya setidaknya ada peluang sell dari pergerakan saat ini Oke di pergerakan memasuki sesi Amerika ya Terjadi penurunan Sebelumnya ada kenaikan ya Yang menurut saya cukup signifikan juga Tapi news daripada PPI Harusnya memang mendorong XL USD terjadi kenaikan berlanjut Tapi tidak bertahan lama ya Dimana indeks dolar sempat terjadi penurunan Dan terjadi rebound kembali ya Atau menguat menuju area resistennya Dan tentunya hal tersebut Membuat dorongan XL USD terjadi penurunan yang cukup signifikan Selama time frame 4 jam Dari jam 8 malam sampai dengan jam 12 malam Membentuk sebuah candle yang sebelumnya bully singgolfing Dimakan oleh candle impulsive berries Yang candle hijau ini Artinya ada dorongan seller yang sangat kuat Ada aksi jual yang secara cepat Memanfaatkan daripada kondisi ekonomi Amerika Yang sampai dengan posisi saat ini masih belum stabil Tentunya masih dibayang-bayangin banyak hal Dan ini sudah dimanfaatkan untuk sementara waktu Tapi cara keseluruhan Sebenarnya XAU USD ini Kalau jangka panjangnya masih kecenderungan naik Pastinya gitu loh Cuman kalau kita sebagai trader intraday Memanfaatkan peluang harian Ya posisinya memang seperti ini Kondisinya Jadi naik turunnya masih berada di area Yang tidak ada perubahan yang cukup signifikan Area resisten dia turun Area support dia naik Posisinya masih seperti itu ya Secara keseluruhan Dan kita lihat hari Jumat ini Karena malam ini akan ada news Yang nanti malam akan rilis ya Nanti kita cek ya kondisinya seperti apa Tapi secara teknikal dari sesi Asia Sampai sesi Eropa menurut gambaran saya Akan bergerak terbatas ya Tidak menunjukkan aksi yang seperti apa Karena kalau kita perhatikan Pergerakan impulsif ini sangat kuat Tapi yang menjadikan catatan Setelah impulsif terjadi Harusnya ketika pukul 12 malam ya Jam 12 malam Harusnya akan melanjutkan impulsif berikutnya Yang tentunya mendorong Menambah daripada range pergerakan Di posisi hari kemarin Karena range yang terjadi Di hari kemarin juga cukup tinggi ya Kalau kita lihat penurunannya Mencapai 30 dolar per troy ounce Sesuai dengan targetnya Yaitu minus 1,48% Ini yang terjadi di hari kemarin Dan kalau kita perhatikan Dengan posisi pergerakan impulsif beris ini Dan kemudian terlihat ada posisi terakhir ya Ini tidak ada kemampuan Adanya dorongan yang lebih tinggi Tapi membentuk sebuah long legs doji kecil ya Anda bisa lihat Dan kalau kita ukur Dari pergerakan beris singgalfing ini ya Minimal seperti ini Kita akan cari informasi Terjadinya koreksi ya Ke atas ya tentunya Coba kita ukur Seperti biasanya Karena saya kalau ada beris singgalfing Saya akan tarik fibonacci seperti ini Nah Seperti ini ya gambarannya Sebentar Saya geser seperti ini Sudah bisa lihat Nah Itu adalah area retest Yang memang Ini saya hapus dulu aja Area supportnya Sebentar Ini saya hapus dulu Sona cell saya hapus Oke Dan saya akan melihat Daripada nanti koreksinya Yaitu ada level 2018 Kemudian ada 2022 Ada 2026 Sampai dengan 2029 Minimal Ini akan membayang-bayangin Daripada terjadinya koreksi Setelah membentuk beris singgalfing Ini adalah target cell ya Target cell yang tentunya Membutuhkan konformasi Untuk pergerakan saat ini Itu aja sih ya Yang perlu kita Lihat dan kita waspadai Oke Sekarang kita akan coba Turunkan dulu di time frame 1 jam Nah ini Anda bisa lihat Pergerakannya Setelah terjadi impulsif Sempat terjadi Kenaikan atau retest Dan dilawan lagi oleh impulsif beris Setelah itu Market kecenderungannya Padahal masih jam 10 jam 11 malam ya Bergerak yang tidak ada perubahan sama sekali Artinya Ada pergerakan konsolidasi ya Di posisi ini Seperti market kelelahan Setelah turun panjang Kemudian berhenti di area ini Dan ini yang menjadikan Acuan saya Adalah candle terakhir Saya melihatnya disini ya Impulsif bulisnya ini Posisinya Maka Ini akan menjadikan Area Yang menurut saya Memiliki gambaran Membentuk sebuah konsolidasi ya Di wilayah area ini Kita akan tandain dulu Ini adalah area konsolidasinya Seperti ini ya Ini adalah area konsolidasinya Apakah Mampu break di atas Daripada Konsolidasi yang di atas Yaitu mendekati 38,2% Yaitu di 2022 Jika mana ini di breakout Maka menuju kuat Menguji area golden level Tapi kalau posisinya ternyata Berhasil break di bawah low Hari kemarin 2011.01 Maka menunjukkan potensi penurunan Berlanjut Sebentar Ini saya Pindah aja di Delhi ya Oke Nah seperti ini Ya Karena Areanya ini sebenarnya Sudah ada respon ya Ini ada order block Di area Support Di posisi ini Yang berdekat tangan Dengan level psikologi Ini sebenarnya juga Memiliki momentum yang Yang menurut saya Cukup kuat Area ini Yang perlu kita Perhatikan Apakah Ketika memasuki Wilayah area ini Ada potensi Yang disebut dengan Pembalikan ya Atau reversal Atau penolakan Daripada Pergerakan XOUSD Ya Dari Masuk ketiga Area order block Yang cukup Besar ya Di area Antara 2000 dolar Per troy ounce Sampai dengan 2010 dolar Per troy ounce Oke Jadi saya memiliki Gambaran seperti ini Untuk pergerakan XOUSD Berharap ya Karena adanya Barising gulfing Biasanya market Akan terjadi Kecenderungannya Seperti ini Ini ada Konsolidasi ya Maka ketika market Masih bergerak Di range Terbatas Seperti ini Saya Akan menunggu dulu Tidak keburu-buru Untuk entry Tapi kalau Sudah bergerak Naik Break di atas Konsolidasi Di kisaran 2022 Saya akan pantau dulu Wilayah Area golden level Ini menjadikan Zona pantau Apakah akan terjadi Break out Atau tertahan Atau akan membentuk Candle Beris gulfing Beris pinbar 3 inside down Maka akan menunjukkan Potensi penurunan Seperti ini Pergerakannya ya Tentunya akan menguji Kuat Sekali lagi Batas area support Minimal aja Karena saya melihatnya Pergerakan di Satu minggu ini Tidak menunjukkan Yang cukup Signifikan ya Atau trend yang up Terus berlanjut Atau downtrend yang terus berlanjut Masih konsolidasi Tapi kalau sudah Break out Di bawah 2010 ya 2011-2010 Saya akan pantau dulu Tidak keburu-buru Sampai dengan area order block ini Apakah Mampu di break out Atau tidaknya Nantinya ya Kita lihat dulu Sampai Kalau ada bullish gulfing Terjadi Maka saya akan buy Seperti ini Kecenderungannya akan terjadi Kenaikan kembali Gambarannya seperti ini Jadi kita lihat dulu Sesi Asia Sampai dengan Sesi Eropa Di range Area konsolidasi ya Kisaran 2022 Poin 58 Sampai dengan 2011 Poin sekian Oke Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan Untuk analisa pagi hari ini Dan nanti akan-akan Berlanjut Di review Sore ya Untuk pergerakan XAUUSD Semoga informasi ini Bermanfaat Dan jangan lupa Tonton videonya Dari awal Sampai dengan akhir Supaya teman-teman semua Bisa mendapatkan informasi Secara Up to date Dan bermanfaat Oke Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan bunyikan loncengnya Untuk bisa mendapatkan notifikasi Dari Sona Frank Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati